Tadarus Pendidikan Pergunu Jakarta Pusat dalam rangka HAT ke-71 mengadakan kolaborasi dengan MU BPJS Ketenaga Kerjaan Jakarta Pusat. Safari Ramadan 1444H dilaksanakan di Sekretariat PCNU Jakarta Pusat, dapat menjadi ajang silaturahmi, silatul fikri, dan silatul amal bagi para guru-nu untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat dan bangsa. Jumat 07.04 BPJS Ketenaga Kerjaan dalam hal ingin peranan guru yang tergabung dalam Pergunu Jakarta Pusat terlindungi dalam program BPJS Ketenaga Kerjaan. Didin Haryono selalu Kepala Kantor Cabang. Memberikan perlindungan utama berupa santunan dan kecelakaan dalam bekerja perlindungan ini dinilai dapat sangat berguna bagi para guru dalam Pergunu dengan memberikan rasa tenang yang lebih saat hendak melakukan tugasnya. Kami diundang Bus Saifuddin dan teman-teman Pergunu dalam berangga silaturahim, harlah Pergunu yang ke-71 ya. Sekali di Bus, kami diminta untuk menyampaikan sosialisasi edukasi terkait dengan manfaat program BPJS Ketenaga Kerjaan. Alhamdulillah, respon positif yang luar biasa dari Bus Saifuddin sebagai tokoh masyarakat Jakarta Pusat, sekaligus sebagai Ketua PCNPU Jakarta Pusat, yang luar biasa langsung merespon dan bahkan beliau mempelopori sebagai trigger untuk memberikan stimulan pelindungan jam sosek bagi para guru-guru, pengurus Pergunu yang ada di Jakarta Pusat. Pertama guru-guru agama, para kiai, ulama, para ustadz, ustazah, para imam masjid, yang memang mereka membutuhkan pelindungan proteksi dari negara. Dan Bus Saifuddin mempelopori yang pertama di Jakarta Pusat, dialah yang memberikan pelindungan pertama pada Pergunu. Dan saya dan kami dari BPJS Ketenaga Kerjaan mengucapkan banyak terima kasih, apresiasi kepada Bus Saifuddin sebagai tokoh masyarakat, tokoh ulama yang ada di Jakarta Pusat, yang notabili sebagai Ketua Umum PCNPU Jakarta Pusat. Terima kasih, Bus. Terima kasih, PCNPU Jakarta Pusat. Terima kasih, Pergunu. Mudah-mudahan BPJS Ketenaga Kerjaan Salema bisa terus berkolaborasi, bersinergi dengan para alim ulama, tokoh masyarakat, dan para guru-guru, ustadz yang ada di DKI Jakarta. Karena acara di dalamnya adalah memberikan kesantunan dalam bentuk BPJS, karena mudah-mudahan kegiatan ini menjadi keberkahan di luar guru-guru, dan bisa meningkatkan kesejahteraan. Karena guru-guru yang ada sekarang ini belum ada proteksi sosial. Mudah-mudahan gerakan ini juga diikuti oleh pemerintah daerah, untuk bisa melindungi guru-guru kita. Karena majunya bangsa akan terletak kepada guru, kalau guru yang sejahtera di Indonesia. So Allah, di Indonesia. Terima kasih. Peranan Pergunu di usia ke-71 semakin mentransformasikan, mendiseminasikan, mengembangkan, dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan, Teknologi, seni budaya berciri khas alusunah wal jamaah an-nah dia.